Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi pada video kali ini kita akan membuatkan tutorial lagi bagaimana caranya untuk melakukan pengembalian barang yang dibeli di aplikasinya Lazada. Baik barang yang tidak sesuai dengan pesanan ataupun barang yang belum diterima sama sekali. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke video tutorialnya. Itu tahapan yang pertama, buka aplikasi Lazada. Jika sudah muncul di halaman utama aplikasi Lazada, silakan klik di bagian akun. Langkah berikutnya, kawan-kawan silakan cari menu pesanan saya. Kalian silakan klik di bagian lihat semua pesanan yang paling atas ini. Lalu silakan lihat pesanan mana yang ingin di komplain. Ini total pesanannya. Ini semua pesanan yang sudah kita buat. Kemudian saya ingin komplain pesanan yang ini karena barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Kita klik di bagian tengah saja. Langkah berikutnya, scroll ke bagian bawah, lalu silakan klik ajukan pengembalian yang ini. Namun, kawan-kawan jangan terkecoh dengan saran dari penjual karena banyak penjual yang menyarankan untuk lakukan konfirmasi penerimaan barang terlebih dahulu baru dilakukan komplain. Kalau kalian klik konfirmasi pesanan yang ini, otomatis kalian tidak bisa melanjutkan komplain lagi. Di sini sudah ada pemberitahuan konfirmasi pesanan dalam bentuk tanda tanya. Lalu, ditekankan oleh Lazada dengan memberikan tulisan berwarna merah. Anda tidak diperkenankan mengajukan pengembalian barang atau dana setelah konfirmasi pesanan dilakukan. Jadi, kalau kawan-kawan klik konfirmasi pesanan, otomatis kalian tidak bisa melanjutkan lagi komplain. Karena di sini, Lazada beranggapan barang yang kalian terima sudah sesuai dengan yang dikirimkan oleh penjual. Jadi, jangan klik konfirmasi pesanan jika pesanan kalian tidak sesuai atau kalian belum menerima pesanan sama sekali. Yang harus dilakukan, kalian klik ajukan pengembalian yang ini. Klik di sini. Kemudian di bagian ini, klik saya sudah menerima pesanan. Di sini klik saya sudah menerima pesanan. Oke, di sini muncul total pengembaliannya sebesar 16.000 rupiah. Sebenarnya, yang saya bayar kemarin sekitar 40.000 rupiah. Jadi, caranya kalau ada beberapa item yang kalian beli kemudian kalian ingin mengembalikan semuanya, kalian harus pilih item yang lain yang ingin ditambahkan ke pengembalian ini. Caranya klik bagian tambah item yang atas ini. Jika cuma ada satu barang yang kalian beli, bisa langsung lanjutkan pengembaliannya di sini. Karena sudah otomatis terisi jumlah pengembalian. Tapi kalau ada barang lain yang kalian beli, kalian harus klik tambah item lagi di sini. Supaya uang kalian dikembalikan semuanya nantinya. Klik saja tambah item lagi yang atas. Lalu silahkan pilih item. Lalu klik tambah item. Oke, di sini untuk pengembalian dananya sebanyak 46.000 rupiah. Kemudian bisa pilih alasan pengembalian yang atas. Ada beberapa alasan di sini. Yang pertama, saya menerima barang dengan kondisi kemasan rusak. Ini jika memang barang yang kalian terima itu rusak. Untuk alasan ini, jangan kalian ada-adakan. Karena ini berpotensi terkena ekspedisi pengirimannya. Walaupun nanti yang bersalah cuma si penjual. Kalau memang kemasannya tidak rusak, jangan buat saya menerima barang dalam kondisi kemasan rusak. Tapi silahkan dipilih saja alasan sesuai dengan yang kalian alami. Jangan sampai nanti ada kurir yang akan dirugikan oleh komplain yang kalian buat. Di sini saya akan memilih saya menerima barang yang salah. Yang ini. Saya menerima barang yang salah. Masalah ukuran, salah warna dan lain. Nanti kalian bisa pilih yang ini. Kalau kalian menerima barang yang sudah keadaan luarsa, juga kalian bisa komplain. Karena di sini juga ada menu saya menerima barang yang sudah keadaan luarsa. Oke, saya akan pilih saya menerima barang yang salah. Lalu klik pilih. Kemudian langkah berikutnya. Kalian klik di bagian detail ini. Kalian tulis di sini alasan pengembalian barang dari kalian. Kalian tulis di sini mengapa kalian mengajukan pengembalian barang. Sehingga nanti si penjual tahu apa kesalahan yang mereka lakukan. Sehingga mereka menerima permintaan pengembalian barang dari kalian. Saya contohkan di sini. Saya order Ratu Arab yang sampai kipas angin mini. Ini sebagai contohnya saja. Kemudian langkah berikutnya. Kalian silakan upload foto yang sudah kalian fotokan tadi. Kemudian di bagian samping ini. Merupakan video unboxing. Nanti kalian silakan unggah video unboxing. Di mana ketika barang sampai. Dan setelah barang dibukakan. Nanti kalian silakan videokan. Untuk video unboxing ini diperlukan. Kalau memang si seller nanti meminta video unboxing. Sementara kalian bisa upload foto saja. Karena bisa jadi si seller tidak meminta video unboxingnya. Tapi untuk jaga-jaga kalian harus membuat video unboxing. Di setiap pembelian yang kalian lakukan di marketplace apapun. Saya akan centuhkan. Klik bagian unggah foto. Kalian bisa select from album. Kalau kalian sudah memfotokan barangnya. Karena saya sebagai contoh saja. Saya akan text picture. Oke disini saya sudah fotokan barangnya. Lalu saya klik centering. Jika kalian ingin menambahkan foto. Kalian bisa klik di bagian unggah lagi. Untuk foto yang kalian lampirkan. Cukup foto produknya. Juga foto kemasan saat barang diterima. Yang menampilkan nomor resinya. Atau nomor airway billnya. Kemudian langkah berikutnya. Kalian pastikan saja terlebih dahulu. Untuk nominalnya sesuai dengan yang kalian bayarkan di courier. Jika belum. Berarti ada yang salah dengan pengembalian yang kalian ajukan. Bisa saja itemnya masih belum lengkap. Kalau memang sudah benar. Kalian bisa klik bagian kirim yang ini. Jika sudah muncul seperti ini. Klik saja lanjutkan. Kita tunggu proses reloadnya. Disini terjadi gangguan jaringan. Jika terjadi seperti ini. Klik lagi kirim. Kita coba lagi. Jika masih terjadi. Kita coba kembali. Biasanya ini dia sudah otomatis masuk ke pengembaliannya. Kita coba kembali. Kita akan refresh aplikasinya terlebih dahulu. Oke disini sudah ada. Di bagian retur ini. Berarti penganjuan yang kita ajukan tadi sudah berhasil. Kita coba lihat di retur dan pembatalan. Oke jika sudah muncul seperti ini. Nanti kalian bisa lihat di mulai pengembalian ini. Klik saja disini. Nah disini menunggu respon penjual. Penjual akan merespon sebelum 16 Agustus 2023. Jam 13 lewat 17. Jika penjual tidak merespon. Permintaan pengembalian barang anda akan secara otomatis disetujui. Jadi disini pemberitahuan ini. Kalau memang nanti si penjual tidak merespon komplain yang kita ajukan. Maka setelah lewat dari tanggal 16 di jam 13 lewat 17 ini. Otomatis permintaan kita disetujui oleh Lazada. Artinya uang akan langsung dikembalikan ke saldo Lazada kita. Oke cukup sekian untuk tutorial bagaimana cara melakukan pengembalian barang di aplikasi Lazada. Silahkan like kalau suka. Dislike saja kalau tidak suka. Dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.